Kali ini kita berbicara mengenai penyederhanaan tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar atau kita singkat CFG. Tujuan dilakukan penyederhanaan yaitu untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contohnya, misal ada CFG S menghasilkan AB atau A, lalu kemudian A menghasilkan A. Di sini kita lihat bahwa aturan produksi S menghasilkan AB tidak berarti. Kenapa? Karena di sini B tidak memiliki penurunan. Contoh selanjutnya, coba kita perhatikan S menghasilkan A, A menghasilkan B. B menghasilkan C, lalu C menghasilkan D, D menghasilkan A atau A. Di sini, kalau kita runtut sampai pada terminal sehingga tidak bisa diturunkan lagi, maka ujungnya pada S menghasilkan A. Tetapi di sini D menghasilkan A menyebabkan kerumitan karena harus S menghasilkan A dulu, A menghasilkan B, C menghasilkan D, D menghasilkan A. Padahal kalau S menghasilkan A itu bisa juga, secara langsung agar tidak terlalu rumit. Cara menyederhanakan CFG ada tiga. Yang pertama, penghilangan produksi useless atau produksi yang tidak berguna. Yang kedua, penghilangan produksi unit. Yang ketiga, penghilangan produksi epsilon atau MT atau kosong. Pada penghilangan produksi useless, kita perlu tahu definisi produksi useless itu apa. Produksi useless bisa didefinisikan sebagai produksi yang memuat simbol variable yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Atau produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundant atau berlebih. Contohnya terdapat aturan produksi S menghasilkan ASA atau ABD atau BDE, kemudian A menghasilkan ADA, kemudian B menghasilkan BBB atau A. Di sini kita bisa melihat bahwa simbol variable A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, sehingga bisa dihilangkan. Dengan demikian, aturan produksi A ini kemudian dibuang. Konsekuensinya, aturan produksi yang mengandung A, yaitu S menghasilkan ABD, tidak memiliki penurunan. Sehingga kalau disederhanakan menjadi S menghasilkan ASA atau BDE, B menghasilkan BBB atau A. Kemudian coba perhatikan CFG berikut ini. Dari CFG tersebut, kita bisa lihat bahwa aturan produksi A menghasilkan D, disitu simbol variable D tidak memiliki penurunan. Yang kedua, aturan produksi C menghasilkan BB, bila kita coba melakukan penurunan dari simbol awal S, dengan jalan manapun tidak akan pernah mencapai C. Kemudian, perhatikan lagi, simbol variable E tidak memiliki aturan produksi yang menuju terminal. Di sini, E menghasilkan AEA adalah satu-satunya aturan produksi dari E. Dengan demikian, konsekuensi dari hal tersebut, aturan produksi B menghasilkan E, simbol variable E tidak memiliki penurunan. Maka dari itu, tata bahasa bebas konteks di atas produksi yang uselessnya adalah A menghasilkan D, C menghasilkan BB, E menghasilkan AEA, dan B menghasilkan E. Sehingga kalau disederhanakan, CFG ini menjadi S menghasilkan AA atau B, A menghasilkan AB, B menghasilkan B. Cara penyederhanaan selanjutnya yaitu penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variable. Misalkan, A menghasilkan B. Keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Contohnya, misalkan terdapat CFG, S menghasilkan SB, S menghasilkan C, C menghasilkan D, C menghasilkan E, F, D menghasilkan DD. Di sini, aturan produksi yang ruas kiri dan kanannya berupa satu simbol variable adalah S menghasilkan C, dan C menghasilkan D. Sehingga, langkahnya yaitu lakukan penggantian mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminal. Pertama, untuk C menghasilkan D, itu menjadi C menghasilkan DD. Kemudian, S menghasilkan C, menjadi S menghasilkan DD atau E, F. Sehingga, aturan produksi setelah penyederhanaan menjadi S menghasilkan SB, S menghasilkan DD atau E, F, C menghasilkan DD, C menghasilkan E, F, dan D menghasilkan DD. Selanjutnya, adalah penghilangan produksi kosong. Produksi kosong adalah produksi dalam bentuk alpha menghasilkan MT, kosong, atau bisa dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi kosong dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variable yang bisa menuju produksi kosong, atau biasa disebut nullable. Contohnya, terdapat CFG, S menghasilkan BCAD, lalu A menghasilkan kosong. Pada kasus di atas, A nullable, serta A menghasilkan kosong adalah satu-satunya produksi dari A. Maka, variable A bisa ditiadakan, sehingga hasil penyederhanaannya S menghasilkan BCD. Lalu, perhatikan contoh selanjutnya. Terdapat CFG, S menghasilkan BCAD, A menghasilkan BD atau Epsilon, atau kosong. Pada kasus di atas, A nullable. Tetapi, A menghasilkan MT ini bukan satu-satunya produksi dari A. Sehingga, yang dihilangkan hanya A menghasilkan kosongnya saja. Dengan demikian, hasil penyederhanaannya adalah S menghasilkan BCAD atau BCD, lalu A menghasilkan BD. Namun, terdapat pengecualian, yaitu jika MT dihasilkan oleh simbol awal, yaitu S menghasilkan kosong, produksi kosong tidak dihapus. Atau dengan kata lain, tetap dipertahankan. Pada praktiknya, ketiga penyederhanaan tersebut dilakukan bersama pada suatu tata bahasa bebas konteks atau CFG. Yang nantinya, menyiapkan CFG tersebut untuk diubah ke dalam suatu bentuk normal Chomsky. Yang dipelajari pada materi selanjutnya. Hal yang memerlukan perhatian adalah, penghilangan suatu tipe produksi bisa menghasilkan produksi tipe yang lain. Hal ini didasari kenyataan bahwa penghilangan produksi kosong bisa menghasilkan produksi unit. Tapi, perhatikan juga bahwa penghilangan produksi unit tidak menghasilkan produksi kosong, dan penghilangan produksi useless tidak menghasilkan produksi unit maupun produksi kosong. Maka, kita bisa menghapuskan semua produksi yang tidak diinginkan tersebut dengan melakukan urutan sebagai berikut. Di sini terdapat bagan. Jika terdapat suatu CFG, maka langkah yang pertama yaitu penghilangan produksi kosong. Kemudian, langkah selanjutnya adalah penghilangan produksi unit, kemudian penghilangan produksi useless. Setelah itu, maka akan diperoleh CFG yang sudah disederhanakan. Contohnya, terdapat CFG S menghasilkan AA atau C atau BD, lalu A menghasilkan BB atau kosong, B menghasilkan AB atau D, C menghasilkan DE. Pertama-tama, kita lakukan penghilangan produksi kosong. Menjadi, S menghasilkan A atau AA atau C atau BD, kemudian A menghasilkan BB, kemudian B menghasilkan B atau AB atau D, kemudian C menghasilkan DE. Setelah itu, kita lakukan penghilangan produksi unit. Menjadi, S menghasilkan BB atau AA atau DE atau BD, kemudian A menghasilkan BB, B menghasilkan AB atau D, C menghasilkan DE. Terakhir, kita lakukan penghilangan produksi useless. Menjadi, S menghasilkan BB atau AA atau DE atau BD, lalu A menghasilkan BB, lalu B menghasilkan AB atau D. Nah, CFG yang ini sudah disederhanakan. Dan tidak terdapat lagi produksi kosong, produksi unit, atau produksi useless. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!